Dendan asmara jilid 6. Bab 15. Tiangkeng dihadang jago siyaunem di antara jernihnya suasana pagi yang cerah itu, Tiangkeng melihat si Nona kabur dengan diapit oleh kedua kawannya. Tak lama mereka memasuki sebuah rimba. Cepat sekali larinya. Sebelum ia mampu mengejar mereka, sekarang ia malah telah terpisah dari mereka kurang lebih 10 tombak. Ia menyusul dengan tak menghiraukan lagi pada pemuda berbaju kuning itu. Ia jadi terkejut ketika melihat ketiga Nona itu masuk ke dalam rimba. Karena itu berarti bahwa ia bisa kehilangan mereka. Maka itu ia segera mempercepat larinya dan ikut melompat masuk ke dalam rimba. Tahan tiba-tiba Tiangkeng mendengar sebuah bentakan yang suaranya bagaikan suara guntur dan suara itu disusul oleh berkelebatnya segumpal sinar. Tiangkeng sedikit terperanjat. Sinar itu menyambar ke arahnya. Dengan terpaksa Tiangkeng menghentikan larinya, bahkan ia harus mundur tiga langkah agar terhindar dari serangan itu. Dengan tangan bajunya, Tiangkeng menghibas. Saat itu samar-samar ia mendengar sebuah seruan tertahan, seruan yang mengagumi kegesitannya. Begitu ia melihat dengan jelas. Tiangkeng mendapatkan orang yang menahannya seorang pendeta dan tubuhnya tinggi besar. Pendeta itu sedang berdiri di bawah sebuah pohon besar yang lebat daunnya. Pendeta itu memegang sebatang Jieie Hang Piansan, senjata semacam sekop, senjata istimewa bagi para pendeta yang mengerti ilmu silat. Gelang senjata itu berbunyi sendirinya. Karena heran, anak muda ini mengawasi dengan mata mendelong. Siapa pendeta itu? Kenapa doa dihadang? Ia juga melihat si pendeta yang matanya mendelik karena gusarnya. Tengah mereka saling pandang, di balik pohon besar itu terlihat dua sosok tubuh manua siap bergerak gesit. Mereka adalah dua pelayan nona cantik itu. Mereka mengawasi ke arah Tiangkeng dan si pendeta sambil tersenyum-senyum puas. Akhirnya Tiangkeng jadi mendongkol berbarang merasa geli juga. Si pendeta tidak hanya mengawasi dengan bengis, ia pun langsung menuding dengan senjatanya yang istimewa. Eh, bocah, romanmu seperti manusia, tetapi sebenarnya kau ini binatang kata si pendeta dengan ketus. Sekarang kau harus kuajar ada Tiangkeng menggeser tubuhnya sejauh lima langkah. Ia heran karena ia dikatakan sebagai binatang. Suhu, kata Tiangkeng, sedikit mendongkol. Aku tidak kenal pada Suhu, mengapa Suhu menjaciku? Memang aku salah apa? Apakah Suhu masih termasuk golongan ketiga wanita itu diam bentak si pendeta? Kau membuatku gusar, binatang. Sekarang aku tanya kau, kenapa di siang hari bolong begini kau mengejar-ngejar perempuan baik-baik? Bukankah itu berarti kau ini binatang dan peratan itu disusul dengan sebuah serangan hangdian-san ke arah pinggang Tiangkeng. Sabetan itu hebat sekali, anginnya sampai terdengar meneru. Tiangkeng berkelip dengan cepat. Ia terkejut berbareng juga sangat mendongkol. Kedua nona yang ada di balik pohon tertawa geli, mereka menutupi mulut mereka untuk menahan tawa. Kepala mereka bersembunyi di balik pohon besar itu. Melihat demikian, Tiangkeng segera bisa menduga bahwa si pendeta pasti seorang pendeta sembrono, sekarang ia sedang dipermainkan oleh kedua nona yang cerdik itu. Sungguh celaka kau pendeta sembrono pikir Tiangkeng. Kalau aku ini binatang, apakah kau bukan sedang mencelakai orang yang tidak berdosa? Maka ia segera melompat, karena ia berniat menyusul nona-nona yang ada di balik pohon itu. Si pendeta bergerak dengan cepat. Dia lihai sekali. Dengan cepat dia menghadang lagi di depan Tiangkeng senjatanya dilintangkan. Pendeta, kau sungguh sangat sembrono kata Tiangkeng sambil membentak saking dongkolnya. Mengapa kau turun tangan sebelum kau tahu jelas masalah kami tapi si pendeta telah berseru memotong kata-kata Tiangkeng. Dia segera menyerang beberapa kali, karena anak muda ini melayaninya dengan hanya menkelit sambil membeladir. Tak hentinya Tiangkeng melirik ke arah belakang pohon besar. Si pendeta jadi tambah penasaran dan Tiangkeng sendiri khawatir kalau buruannya kabur di luar tahunya. Si pendeta masih terus menyerang dengan hebat. Selang beberapa puluh jurus. Tiangkeng mengenali kalau pendeta itu salah seorang murid dari perguruan Siaulim Sia yang lihai. Saat ini ia sedang bersilat dengan ilmu silat Hong Leong Lohan San, Arhal menaklukan naga. Tenaga si pendeta besar luar biasa dan sangat setimpal dengan senjatanya yang berat. Melihat lawannya lihai, pendeta ini semakin gusar. Beberapa kali senjatanya berhasil disampok terpental oleh Tiangkeng. Maka dia segera menyerang dengan semakin hebat. Lewat beberapa jurus kemudian, mendadak tubuh Tiangkeng mencelat dan mundur sampai sejauh tujuh kaki dari lawannya. Ia membuat si pendeta heran dan tercengang, ia mengawasi Tiangkeng dengan melomong. Kemudian dia ia berusaha akan maju, tapi si anak muda menuding saya berkata sambil tertawa. Sekarang aku tahu siapa kau. Kau murid Hong Teng Tai Su pemimpin pendopo tak mo'ih dari Siaulim Sia. Benar, bukan diksu itu melengat. Bagaimana kau bisa mengetahui nama guruku tanya si pendeta heran? Tiangkeng tertawa. Tahukah kau siapa aku Tiangkeng berbalik bertanya? Biksu itu melengat. Dia tak dapat buka mulut, dia hanya bisa mengawasi Tiangkeng dengan metu berkedik-kedik. Jika kau tidak mengenalku, mengapa kau berani menyerangku secara begini kata Tiangkeng lagi? Pendeta itu masih diam. Akan tetapi otaknya terus bekerja. Siapakah dia? Dia masih begini muda tetapi dia sudah lihai sekali? Mungkin dia seorang ahli silat yang terkenal. Kenalkah kau pada ketiga wanita berbaju merah itu kata Tiangkeng sambil tertawa dingin. Biksu itu mengangkat sebelah tangannya, ia merabah dahinya. Sebelum dia buka mulut, dia mendengar suara si anak muda yang tertawa dingin. Sekalipun mereka itu tidak kau kenal tegur Tiangkeng. Tapi kau berani membantu mereka dan menyerangku secara membabi buta. Tahukah kau bahwa mereka bertiga sebenarnya orang-orang jahat pendeta itu menghela nafas? Memang, memang aku tidak kenal mereka, pikir si pendeta. Ya, mengapa aku mau mendengar rocehan mereka itu? Anak muda ini tidak mirip seorang yang jahat lalu ia mengawasi ke arah si anak muda untuk terus bertanya dengan suara sangsi. Sebenarnya siapa, kau ini tuan? Apakah kata-katamu itu benar Tiangkeng tersenyum? Lepas kau bantu aku membekuk mereka bertiga kata Tiangkeng sambil tertawa dingin. Sengaja ia tak mau segera menjawab pertanyaan pendeta itu. Kalau tidak, hektometer kata-kata yang terakhir disusul lompatnya tubuh Tiangkeng ke arah pohon besar. Akan tetapi ketika dia balik ke pohon besar itu, orang yang dicari sudah tak tampak. Bukan main mendongkolnya Tiangkeng. Namun ia tak sudi bicara lagi dengan si kepala gundul yang sembrono itu. Dia pun langsung lari dan masuk lebih jauh ke dalam rimba. Pendeta itu menjeblak sekian lama, matanya mengawasi si anak muda yang lenyap di telan rimba. Ia menyesali dirinya karena berlaku sembrono, lalu ia caci dirinya sendiri. Sebenarnya ia seorang pendeta perantauan, ia tiba di tempat itu ia merasa senang pada rimba yang teduh. Dia merebahkan diri dan tidur kepulasan. Baru paginya ia mendusin, mendadak ia melihat tibanya ketiga nona cantik yang datang secara terburu-buru. Ketiga nona itu langsung melihat pendeta itu, mereka pun sudah melihat hangpian san yang besar dan berat. Mereka saling mengawasi, lalu mereka menghampirinya. Nona yang satu mengerutkan alis, ia menjurah kepada si pendeta. Taisu, tolong kami, kata si nona memohon. Di belakang kami ada yang sedang mengejar kami, dia ingin main gila pada kami. Lihat, itu dia sedang mendatangi. Nona itu menunjuk ke belakang. Mendengar keterangan nona itu, pendeta itu melompat bangun tangannya menyambar senjatanya. Ada aku di sini, kalian jangan takut, kata si pendeta. Ketiga nona itu saling mengawasi, lalu mereka lari kebalik pohon besar. Di situ mereka berusaha untuk menyaksikan aksi si pendeta Smirono itu. Ketika tiangkeng saling menegur, mereka langsung angkat kaki dari sana. Saat tiangkeng mengejar lagi maka si pendeta akhirnya ditinggalkan seorang diri. Pendeta itu sangat kesal karena dipermainkan oleh nona-nona cantik itu. Ia juga heran sebab dia pun tak kenal pada si anak muda yang justru tahu nama gurunya. Lalu ia berjalan meninggalkan tempat itu dan tangan kanannya menyeret hangpian sannya dan tangan kirinya menekan deh. Dia pun woceh seorang diri. Heran. Siapa pemuda itu? Kenapa dia kenal pada guruku tetapi ia tidak mengenal aku saat ia berjalan dengan lesu mendadak. Pendeta ini terperanjat. Dari dalam rimba yang gelap ia mendengar suara tawa nyaring tetapi merdu. Pasti itu suara tawa seorang wanita, lah segera berpaling ke arah suara itu dan senjatanya disiapkan. Dengan matanya dia mengawasi ke arah datangnya suara itu. Tak lama dia melihat seorang nona manis mengenakan pakaian serba merah muncul. Nona itu turun dari atas pohon, tangannya masih memegangi sebatang cabang yang meroyot menahan tubuhnya, sedang tangan lainnya dipakai menyingkap rambutnya yang turun ke dahinya dari samping telinganya. Nona itu tersenyum berserisai dan terlihat tegas sinar matanya yang jeli. Bab penamblas Nona-nona nakal mengerjai tu es utau tu melihat si nona kecil itu tertawa, si pendeta jadi semakin mendongkol. Kemudian dengan keras dia mulai membentak. Hai, nona kecil, kenapa kau tertawa? Apakah kau menertawakan? Aku tanya si pendeta heran. Nona itu tertawa lagi. Ia melepaskan cabang pohon dan langsung merapikan rambutnya. Aku tertawa karena kau sangat sembrono, Taisu kata si nona yang kembali tertawa. Mendadak mati si pendeta terbuka, romanya pun jadi bengis. Jelas ia tak senang atas kata-kata si nona barusan. Aku telah membantu kalian, sekarang kau katakan aku sembrono tegur si perdeta kesal sekali. Apakah aku salah karena telah membantumu? Nona itu menurunkan tangannya, dia menjura. Barusan Taisu membantu kami, untuk itu kami mengaturkan terima kasih, kata si nona. Akan tetapi, dia kembali tertawa. Ucapanku tak salah dan memang benar bahwa Taisu agak sembrono. Kebusukan dari si orang berpakaian hitam itu telah dapat menerka guru Taisu. Mengenai hal itu, apa yang harus dibuat heran? Aku sendiri, bukan saja tahu nama guru Taisu, bahkan aku juga tahu nama Taisui. Kembali si nona tertawa. Metu si nona yang tajam mengawasi si pendeta. Kemudian sambil menutupi mulutnya, maksudnya untuk mencegah tawanya ia menambahkan, Bukankah gelar Taisu ialah Tosu Tautu, pendeta usilan, yang kesohor di kolong langit ini? Bukankah nama Taisu ialah Bukin Taisu yang mulia pendeta itu benar-benar merasa aneh? Benar-benar mengherankan katanya. Mengapa kau mengenaliku tetapi aku tidak mengenalmu si cantik manis itu tertawa manis? Aku tidak kenal kau, Taisu kata dia. Aku hanya menerka dirimu dari ilmu silatmu. Ia mengeluarkan tiga buah jari tangannya yang halus dan lentik, lalu ia berkata. Di antara orang-orang rimba perselatan di dunia ini, siapakah yang tidak mengenal atau mengetahui Siaulin Sen Eloo dari gunung Siaw Sip San di pegunungan Slong San? Meskipun mereka bertiga biasa hidup menyendiri di atas gunung, semua orang tahu di antara mereka itu yang terlihai tenaga dalamnya ialah Hong Leng Siang Jin dari Lauteng Chong Tengkok. Sementara yang lihai ilmu silat merangkap peringan tubuhnya yaitu Hong Hui Siang Jin dari Ruang Lohontong. Sedangkan yang paling mahir ilmu silat senjata Hang Piansan, senjata pusaka dari kuil Siaulin Sia ialah Kong Teng Siang Jin dari Ruang Takmo Ih. Coba katakan, apakah kata-kataku ini benar atau tidak? Susu Tautu yang gemar mencampuri urusan orang lain itu mengangguk ragu-ragu. Sinona tertawa lagi. Taisu, kata Sinona manis. Barusan Taisu bersilat dengan Hang Liong Lohonsan siapapun mereka, asalkan yang ilmu silatnya cukup mahir, akan langsung mengenali ilmu silat itu. Maka itu kecuali Kong Teng Siang Jin, siapa yang dapat mewariskan ilmu silat Hang Piansan itu kepada muridnya? Benar tidak kata-kataku ini metusi pendeta bersinar. Rupanya ia senang sekali oleh pujian Nona itu. Tapi, mengapa kau ketahui aku ini? Susu Tautu mungkin ia bertanya karena penasaran. Sinona tertawa sambil menutupi mulutnya. Kecuali Bukin Taisu, siapakah di kolong langit ini yang gemar membantu pihak-pihak yang diperlakukan tidak adil atau tak pantas? Tanya Sinona. Siapakah yang kesudian membantu kami tiga orang wanita muda yang lemah Bukin menepuk dahinya? Dia tertawa terbahak-bahak. Kalian orang-orang muda, makin lama kalian makin cerdas. Dia berkata, aku tak dapat menerkas seperti caramu mendadak. Dia membentak dan menudin ke arah si Nona Seraya berkata. Nona, bukankah kau sedang memperdayai ku si pendeta? Nona itu melengaklah heran atas perubahan sikap pendeta itu, sedang gelang gegamannya berbunyi nyaring. Hanya sebentar, ia sudah dapat tersenyum. Taisu, mustahil kau juga hendak menghinaku si lemah ini? Tanya si Nona perlahan. Susu Tautu diam sebentar, lalu kembali ia membentak, Apa, kau orang lemah? Apakah kau kira aku ini benar-benar manusia tolo? Apakah kau kira aku tidak melihat kau ini pandai silat? Hektometer. Dengan ilmu silatmu ini, siapakah di kolong langit yang dapat main gila atas dirimu? Tak heran kalau pemuda tadi mengatakan kau wanita jahat. Hektometer kata-kata hektometer itu diucapkan perlahan demikian juga kata-kata wanita jahat, hampir tak terdengar. Si pendekta merasa si Nona mendusainya tetapi entah kenapa, ia tak dapat mengutarakan kemurkaan terhadap gadis itu. Terutama tawa si Nona yang manis sekali terdengarnya membuat hatinya lemah. Nona itu menghela nafas. Taisu, kata si Nona perlahan dan adanya berduka. Memang aku mengerti juga sedikit ilmu silat akan tetapi aku bukan tandingan pemuda berbaju hitam itu. Lebih-lebih aku tidak akan sanggup kalau harus melawan Taisu sendiri. Perlahan-lahan Tsu Tautu menurunkan senjatanya, parasnya menunjukkan ia sangat menyayangi si Nona. Nona itu tetap memperlihatkan wajahnya yang lesu. Sebenarnya, Taisu, kata si Nona lagi dengan suara perlahan. Dari siang-siang Taisu sudah bisa mengetahui bahwa aku ini bukan seorang wanita jahat. Bukin mengawasi Nona itu, dia kembali menepuk dahinya. Tapi, Nona, kata dia, sangsi. Bukankah tadi Nona berada di atas pohon itu? Kenapa aku dan si bocah tidak melihatmu? Kepandaian kau itu, mendadak si Nona tertawa, memotong kata-kata si pendeta. Ia menutup mulutnya, untuk mencegah tawanya lebih jauh. Taisu, kau kembali menunjukkan kesembronoanmu, kata si Nona. Bukankah Taisu telah melihat sendiri lebatnya pohon ini? Bukankah angin pun bertiup cukup keras hingga membuat daun-daun rontok secara berisik? Jangan katakan aku, sekalipun orang lain yang lebih bodoh dariku, jika dia memanjat waktu suara berisik siapakah yang bisa mendengar dan mengetahminya? Siapa yang dapat melihat aku sedang bersembunyi? Keterangan ini melenyapkan kesangsian si pendeta. Karena itu, ia tak lagi heran dan masgul seperti tadi. Melihat demikian, si Nona pun girang, lah tidak tahu, benar seperti kata si Nona, sukar orang mengetahui kera dia menyembunyikan diri itu. Saat dia sedang bicara, di pohon pun ada seorang lain yang telah naik ke atasnya, tanpa terlihat dan terdengar olehnya begitu pun oleh bukin titik. Tiangking menyusul ketiga Nona itu begitu ia mendapat kenyataan Nona-Nona itu telah menghilang dari balik pohon. Ia belum lari jauh ketika hatinya tercekat. Segera ia lari dan kembali lagi ke tempat asal. Ia tahu sia-sia belaka ia mengejar Nona-Nona itu, mungkin mereka sudah lari jauh sedangkan rimba itu lebat sekali, lapun khawatir terjebak atau dibokong oleh musuh. Ketika ia baru menahan kakinya, ia mendengar suara bentakan. Ia mengenali suara si pendeta Sembrono. Timbulah kecurigaannya. Segera ia kembali, lah lihat si Tauto dan Nona itu asik bicara. Tepat ia mendengar si Nona berkata bahwa dia kalah jauh dari si pendeta. Ia lantas melompat naik ke atas pohon. Tentu saja ia dapat naik tanpa suara apa-apa. Begitulah ia dapat menyaksikan semua yang terjadi di bawah. Ia mendengar semua pembicaraan antara si pendeta dan si Nona. Tadkala si Nona berkata pada si pendeta bahwa ia bukan wanita jahat, ia ingat tadipun Nona itu telah bertanya bahwa kedua tangannya tadi bukan kedua tangan yang dapat membunuh orang. Hampir saja anak muda ini melompat turun dari pohon. Waktu ia mendengar si Nona menyebut hal dirinya orang yang terlebih bodoh, ia batal turun karena ia tahu si pendeta sudah berhasil dikelabui oleh Nona itu. Jika ia turun, pendeta itu pasti bakal membantu Nona tersebut mengeroyok dia. Maka itu ia diam terus, pasang matu dan telinganya. Susu Tautu berdiri sambil bersander pada senjatanya. Dia agaknya sedang berpikir. Sementara si Nona pun diam, dia menggunakan kedua tangannya untuk mengusap-ngusap rambutnya. Taisu, kata si Nona kemudian, Taisu melakukan perjalanan mengembara, apakah Taisu akan menyaksikan keramaian di gunung Tianbaksan kedua matusi pendeta di pentang lebar. Bagaimana kau mengetahui hal itu tanyanya heran. Nona itu tertawa geli. Apakah Taisu datang karena Taisu menginginkan pedang yang tajam, kata si Nona lagi. Atau Taisu berharap mendapatkan si Nona manis pendeta itu tertawa terbahak-bahak, dia menepuk-nepuk dahinya. Semua orang menyebutku tusu, Nona, kau ternyata lebih tusu dariku, kata si pendeta. Kau sampai mau ikut campur urusanku. Baiklah aku beritahukan kepadamu, kedatanganku bukan untuk mendapatkan pedang atau si Nona manis, tapi hanya untuk mencari uang sekarang datang giliran si Nona, yang tercengang. Tau cu ini sambil tertawa berkata lagi, Sejak aku tiba di selatan ini, telah banyak urusan yang aku campuri. Baiklah aku tidak menyebut segala urusan itu kecuali satu, ialah aku telah berhutang kepada orang banyaknya selaksa Tsel Perak. Nah, kau pikirlah, Nona kecil. Kecuali Hang Piansan ini, apa ada barang berharga lain yang jadi milikku? Karena itu, kira bagaimana aku dapat melunaskan hutangku itu. Maka, maka, ha, ha. Ketika aku mendengar tentang Lui Tai di Tian Baksan itu, segera aku menuju ke gunung itu, muka si Nona menjadi merah dan dia nampak girang. Matanya lantas memain, mulutnya tersungging senyuman. Kalau begitu, Tai Su, katanya. Andai kata aku dapat menolong Tai Su membayar hutangmu itu, apakah Tai Su dapat membantuku si Bik Su berdiri tegak? Jikalau urusan itu urusan lurus, tanpa uang pun aku suka membantu kau katanya gagah. Tapi jikalau kau menyuruh aku melakukan sesuatu yang sesat, hektometer, pasti terlebih dulu maka aku akan melabrakmu. Lihat Hang Pian Sanku ini mendengar begitu. Tiang Keng memuji dalam hati. Dia sembrono tetapi dialah laki-laki sejati pikirnya mengenai Tauto itu. Ia terus mengawasi si Nona, untuk mendengar kata-kata Nona itu terlebih jauh. Ingin sekali ia mengetahuinya. Mana dapat aku minta Tai Su melakukan sesuatu yang sesat, kata si Nona tertawa. Ia maju dua tindak. Tai Su, apakah Tai Su pernah melihat tiga buah gambar lukisan? Di atas itu masing-masing ada terlukis pedang, banyak uang emas serta seorang Nona manis, imam itu mengawasi si Nona. Mendadak dia tertawa terbahak. Benar aku sembrono. Benar aku sembrono katanya berulang-ulang. Pantas aku merasa seperti mengenalimu. Nona. Kiranya kaulah si Nona di dalam gambar itu. Bagus. Bagus sekali. Kebetulan, sekarang dapat aku tanya kau. Sebenarnya di atas gunung Tian Baksan itu kau hendak melakukan apa yang luar biasa? Benarkah kau dapat merobohkan orang-orang gagah di kolong langit ini? Dan pedang dan uang emas banyak itu dari mana kau dapatkannya? Juga apa maksud yang sebenarnya pertanyaannya Tauto ini ialah pertanyaan dalam hati Tiang Keng dan mungkin itu juga pertanyaan semua jago yang bakal menghadiri pertemuan di Tian Baksan itu. Bab 17. Gim Soan menyuruh Tiang Keng meninggalkan Lim Ansi. Nona tertawa. Pertanyaanmu banyak sekali kata dia perlahan. Bagaimana aku menjawabnya? Begini saja. Mari aku ajak kau untuk melihat sendiri. Dengan begitu kau bakal tahu semuanya, Tiang Keng mengawasi Nona itu. Nona itu benar-benar cantik. Rambutnya pun bagus. Ia pernah membaca kitab yang menyebut-nyebut tentang wanita cantik, tetapi ia tak tahu batas kecantikan itu dan bagaimana wanita yang disebut elok itu. Sekarang setelah ia melihat Nona ini, barulah dia mengerti. Agaknya sukar mencari Nona yang melebih kecantikan si Nona serba merah ini. Tiba-tiba Tiang Keng ingat nasihat ayahnya agar dia berlaku jujur, murah hati dan bijaksana seperti ajaran Nabi Kong Hucu dan Beng Cu. Ayahku telah menjadi manusia sempurna, pikir Tiang Keng. Jadi ayah tidak perlu malu. Kenapa ayah meninggal dengan kera yang sangat menyedihkan? Oh, ayah, kau selalu mengasihani orang lain, tetapi siapa yang bersedia berduka untukmu Tiang Keng ingat pada ibunya? Ia ingat saat ia masih anak-anak, dan dia berada di persembunyian di atas gunung. Dia harus memeras keringat dan membanting tulang untuk memiliki ilmu silat seperti sekarang ini. Selama itu ia telah kehilangan kasih sayang orang tuanya dan tidak pernah mencicipi masa bahagia sebagai seorang bocah. Melamun sampai di situ. Tiang Keng ingat pada kata-kata si Nona yang tadi menunjukkan tangannya sambil bertanya kepadanya, apakah tangan yang sehalus dan semulus itu dapat dipakai membunuh orang? Baru berpikir sampai di situ, di depan matlah, Tiang Keng terbayang wajah ayahnya yang berlumuran darah sedang mendamrat kepadanya. Anak tidak berbakti. Aku mati, kau bukan membalas sakit hatiku, malah kau memikirkan murid musuh kita. Untuk apa kau memikirkan wanita cantik itu? Buat apa aku punya anak sepertimu? Tiba-tiba ayah Tiang Keng menampar mukanya dengan keras. Tiang Keng kaget, ia menjerit kesakitan. Tubuhnya jatuh dari atas pohon, walau tidak jatuh terbanting keras. Ketika ia memandang ke sekelilingnya, rimba itu kosong dan sepi. Di situ tak ada ayahnya, juga si Nona maupun Imam yang usil itu. Ketika ia mengepalkan tangannya, telapak tangan itu basah oleh keringatlah memang mengeluarkan keringat dingin tanpa terasa. Jelas ia sedang ngelamun hebat. Ah, gila betul ia mengeluh. Ia bingung. Sekarang kemana ia harus mencari si Nona? Bantuan apa yang ingin si Nona minta dari Tautu itu? Entah bagaimana jawaban si Nona atas pertanyaan Tautu itu. Karena sulit memikirkan soal itu, Tiang Keng berdiri terpaku. Meskipun ia termasuk orang yang cerdas, tetapi pada detik itu pikiran Tiang Keng memang sedang pusut. Ia sanksi untuk menyusul si Nona ke Tian Baksan. Jika ia berhasil menemui si Nona, apa yang bisa ia lakukan? Sekarang lebih baik aku mencariin Eloope dan putranya dulu, pikir Tiang Keng, cepat ia mengambil keputusan. Ia merasa seperti bocah yang membutuhkan pimpinan orang tua. Ia tidak insaf bahwa di luar tahunya, ia sudah terlibat soal asmara. Sambil menghelana pasti Yang Keng berjalan keluar dari dalam rimba. Tiba-tiba ia mendengar suara tawa di belakangnya. Dengan coat ia berpaling dengan cepat ia jadi heran ketika ia melihat si baju kuning yang tadi bertempur dengannya di atas tembok kota berdiri mengawasinya. Pemuda itu memegang janggut dengan tangan kiri dan sementara tangan kanannya diletakkan di iga kiri sambil tersenyum mengawasinya. Sikapnya tawar. Tiang Keng heran, ia tidak kenal pada orang itu. Tadi mereka bertempur tanpa sebab dan entah kenapa. Karena pikirannya sedang kusut, ia tidak sudi melayani orang itu. Ia memutar tubuh akan pergi. Ia lebih suka memikirkan si nona yang cantik, murid si wanita jelek si un musuh besarnya itu. Sungguh tak kabur kata si baju kuning sambil tertawa mengejek. Tapi tak berdaya hanya untuk mengejar seorang nona saja Tiang Keng berpaling dengan cepat. Ia heran mengapa pemuda itu mencari gara-gara dan mengganggu terus padanya. Si baju kuning tertawa, matanya berputar-putar, lalu berkata dengan suara dingin, Tuan, kau masih muda, akan tetapi ilmu silat mulihai. Sungguh orang seperti musukar didapat Tiang Keng mengelak. Ia merasa orang ini aneh dan jahil. Apa salah dia hingga ia harus diejek terus? Si baju kuning menggeser kedua tangannya ke punggungnya, ia menengadah mengawasi langit, lalu kakinya melangkah perlahan. Meski begitu, Tuan, jika kau ingin mendapatkan si Ratu Bunga, itu sangat sulit. Karena ilmu silatmu masih terlalu rendah mendengar ucapan itu, habis sudah kesabaran Tiang Keng terhadap pemuda berbaju kuning itu. Tuan kata Tiang Keng. Kita tidak saling mengenal satu sama lain. Kau berani menghinaku, apa maksud kata-katamu itu pemuda baju kuning yang Jumawa itu, tanpa melihat ke arah Tiang Keng, menjawab dengan dingin. Maksudku ialah untuk minta agar kau jangan usil dan mengejar-ngejar nona itu. Dari mana Tuan datang, kesana Tuan harus pergi selekasnya. Jika tidak, hektometer. Hektometer dia cuma bersuara hektometer kata-katanya tidak diteruskan. Aneh pikir Tiang Keng. Ia sadar pemuda baju kuning mengejek dia karena dia ingin memancing kemarahannya. Dari mana aku datang dan kemana aku akan pergi, apa hubungannya denganmu, Tuan? Terlebih lagi dalam hal aku mencari gadis itu, itu bukan urusanmu. Itu urusanku sendiri mata pemuda baju kuning di pentang lebar dengan tajam, sinar matanya memandang ke arah Tiang Keng. Cuan kata dia pula. Jika dalam tempo dua hari kau tidak meninggalkan kota Liman, hektometer. Aku khawatir, di saat kau hendak angkat kaki, waktunya sudah terlambat setelah berkata begitu dia mengibaskan tangan bajunya, lantas melangkah pergi. Tiba-tiba matanya seperti berkunang-kunang. Dengan hanya sekali mencelat, dia telah dihadang oleh Tiang Keng. Tiang Keng dengan gromen dingin dan matlah, tajam mengawasi orang takabur itu. Apa katamu barusan tanya Tiang Keng? Pemuda baju kuning itu terkejut sebentar, kemudian dia sudah menunjukkan kembali ke angkuhannya. Hektometer. Hektometer kembali dia mengejek. Di dalam tempo dua hari, jika Cuan tidak meninggalkan kota Liman ini, hektometer, tapi sebelum ia berhenti bicara atau tangan Tiang Keng sudah menyambar pada unjung bajunya. Bukankah dua hari yang lalu kau orang yang telah meninggalkan surat di kamar orang Hoaitsu Hwee dan Angkin Hwee tanya Tiang Keng dengan bengis. Pemuda baju kuning itu tidak menyangka ujung bajunya berhasil disambar oleh Tiang Keng. Ia mengong sebentar, alisnya bangkit dan wajahnya berubah menjadi bengis, lah tekuk tangan kanannya untuk dipakai menangkap tangan Tiang Keng, sedang tangan kirinya atau tiga buah jarinya yang kuat menusuk ke arah rusuk lawan. Itu adalah jalan darah Tiantai Tiang Keng. Sambil berbuat demikian, ia bertanya dengan bengis. Kalau aku, kau mau apa? Kalau bukan aku, kau juga mau apa? Tiang Keng menarik tangan kanannya, sambil menarik yangannya ia pun mengibas. Gim Soan, si pemuda baju kuning itu terkejut, dia terhuyung tiga langkah mundur ke belakang. Tiang Keng heran. Ia tidak menyangka kibasannya mengenai tangan kiri lawan dan pemuda baju kuning itu terpaksa harus mundur dan hampir terguling. Gim Soan mempertahankan tubuhnya, mukanya jadi pucat. Dia hendak membuka mulurnya tetapi Tiang Keng sudah mendahuluinya. Tiang Keng menegaskan, jadi beberapa ratus jiwa orang-orang kau itu Hwee dan Angkin Hwee itu, semua telah mati secara menyedihkan di tanganmu yang jahat? Jadi kau sendiri yang melakukan kekejaman itu kembali Gim Soan melengak. Begitu ia sadar, tanpa berkata-kata lagi, dia membentak sekali dan melompat menerjang. Dia menyerang dada lawannya. Ketika serangannya tiba, dia berseru. Mau apa kalau aku yang membunuhnya? Mau apa kalau bukan aku yang membunuhnya kalau begitu? Baiklah jawab Tiang Keng seraya menyedot dada dan perutnya, sedang kedua tangannya dimajukan menyerang dengan keras. Sekali lagi mereka berdua beradu tangan. Tiang Keng gusar, ia mengerahkan tenaga di tangannya. Gim Soan terhoyung mundur satu tindak. Tidak menanti orang sempat memperbaiki diri. Tiang Keng menyusul serangannya dengan kedua tangan. Mengetahui lawan itu tangguh, Gim Soan lantas melayani sambil selalu berkelit. Dia gesit sekali, tubuhnya sangat ringan. Baik berkelit maupun meloncat tinggi, ia membuat dirinya seperti berada di sekitar tubuh Tiang Keng. Saat berbuat begitu, ia selalu mengirim pukulan-pukulan yang dirasyat. Tadi di atas tembok kota, Tiang Keng sudah belajar kenal dengan pemuda baju kuning ini. Ia tahu orang ini lihai, sekarang ia berkelahi dengan hati-hati dan waspada. Ia kaget mendapatkan lawan yang demikian lincah. Oleh sebab itu, semakin kuat terkaan Tiang Keng bahwa pemuda baju kuning ini akujo orang-orang koaitu Hwee dan Angkin Hwee. Karena orang itu lihai, ia tidak dapat segera merobohkan pemuda itu. Saat mereka di atas tembok kota, Gim Soan belum mengeluarkan seluruh kepandainya. Sesudah bertempur beberapa puluh jurus lamanya, kedua pihak tampak sama unggulnya. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara tetabuhan yang terbawa angin, mereka sedang bertempur seru, keduanya tidak memperhatikan suara itu. Baru kemudian, setelah suara itu terdengar semakin jelas dan dekat serta lagunya luar biasa, mereka jadi haran. Itu bukan suara seruling, suara itu tajam dan sedap terdengar di telinga. Keduanya tak dapat menerka, suara itu suara alat tetabuhan apa dan bagaimana macamnya. Meskipun mereka mendengar suara itu, mereka tetap bertempur tak kurang serunya. Konsentrasi kedua pihak tidak terpecah oleh suara merdu itu, jika konsentrasi mereka terpecah maka mereka bisa celaka. Belasan jurus telah dilewatkan. Mendadak mereka mendengar suara wanita yang suaranya tajam. Siapa yang berani bertempur di sini? Apa kalian tidak mau segera berhenti bertarung? Berapa banyak batok kepala kalian sehingga kalian berani mengganggu perjalanan pulang dari Nio Nio kalian? Suara itu tegas sekali. Tiang Ken jadi berpikir. Nio Nio kalian ya berpikir. Apa ini permaisuri raja yang sedang pesiar Gim Soan juga mengira demikian. Nio Nio adalah panggilan mulia untuk seorang ratu atau istri raja. Dengan sendirinya mereka sama-sama melompat mundur lima lamkah jauhnya. Mereka melompat secara bersama-sama untuk menghentikan pertarungan mereka. Setelah itu semuanya menoleh dengan cepat. Di situ terlihat rombongan nona-nona cantik berpakaian serba merah sedang mendatang ke arah mereka. Langkah mereka elok, tangan mereka masing-masing memegang sepotong bambu berwarna hijau. Ada yang panjang, dan ada yang pendek, semua tidak berlubang. Rupanya itulah alat tetabuhan yang menerbitkan suara merdu tadi. Apa nama alat musik itu? Mengapa suaranya demikian merdu dan aneh pikir kedua pemuda itu? Dalam benak mereka masing-masing, mereka bertanya-tanya. Kedua pemuda ini masih hijau, mereka belum pemah merantau sampai ke wilayah Tiong Ciu. Tak heran jika mereka jadi tidak tahu tentang seruling semacam itu, seruling yang menjadi alat tetabuhan istimewa suku bangsa Biao di daerah Biao Kiang. Dari hanya mengawasi rombongan itu, kedua anak muda ini saling mengawasi satu sama lain. Sesudah itu Gim Soan berpaling hingga ia tak menghiraukan lagi pada Tiang Keng. Tiang Keng heran, ketika ia tahu orang itu tidak memperhatikan dia lagi. Tiang Keng pun menoleh ke arah rombongan nona-nona itu. Sesudah rombongan nona-nona pengiring itu lewat, tampak sebuah kereta yang dipajang indah sekali. Semua perlengkapan kereta itu pasti mahal sekali. Di kiri kanan kereta itu terdapai empat orang nona berbaju merah, dan sebelah tangan mereka masing-masing mendorong kereta, sedang tangan yang lain mengipas dengan kipas bulu angsa. Perlahan mereka mengipasi orang yang ada di kereta itu. Nona-nona itu tersenyum ketika mereka melihat ada dua pemuda berdiri bengong mengawasi rombongan mereka di tepi jalan, tetapi mereka tidak ada yang berani tertawa. Kemudian sambil berjalan, mereka mengangkat suling bambu itu ke mulut mereka dan meniutnya bersama-sama. Maka terdengarlah suara bang sing yang merdu itu. Saat melewati kedua pemuda itu, mereka masih mengawasi ke arah kedua pemuda itu sambil ternyumanis. Jim Soan seorang yang sombong. Adatnya tinggi hati, ia tidak mudah terpengaruh oleh paras cantik, akan tetapi kali ini dia jadi berbeda dari biasanya. Sekarang malah dia mengawasi dengan bersemangat rombongan nona-nona cantik itu. Sama sekali dia tak memperlihatkan sikap yang memandang enteng pada semua orang-orang itu. Tiangkeng sebaliknya dari Jim Soan. Mula-mula ia awasi mereka, ia heran, sesudah itu ia berdiri diam bagaikan orang yang sedang bersemedi. Cuma otaknya saja yang bekerja keras memikirkan rombongan wanita cantik itu. Dia jadi penasaran sekali, siapa wanita yang ada di dalam kereta indah yang mirip kereta seorang ratu itu. Ia berdiri diam di tepi jalan sampai rombongan itu mulai lewat di depan dia jalan kereta dan rombongan nona-nona cantik itu tetap perlahan-lahan. Tiba-tiba Tiangkeng ingat sesuatu. Ia awasi kereta indah itu. Ia lihat orang yang ada di dalam kereta itu sedang duduk dengan tenang. Dia adalah seorang wanita tua, tubuh wanita itu kurus kering dan hanya tertutup oleh pakaian berwarna merah. Tempat duduk wanita tua itu berwarna merah juga. Dari jauh orang sukar melihat tubuh yang tua itu. Empat orang nona yang mendorong kereta, meti mereka selalu diarahkan ke kedua anak muda yang berdiri di sisi jalan itu. Mereka berempat bertubuh lebih besar dari nona-nona peniuk bangsing. Mereka semua cantik-cantik. Sinar mati, Tiangkeng berpindah dari wajah nona-nona cantik ke wajah si nyonya tua di dalam kereta itu yang jelek dan bengis. Nyonya tua itu mengonde rambutnya menjadi konde kuda jatuh mirip konde wanita atau nyonya-nyonya muda pada masa itu, suatu model rambut yang paling digemari pada zaman itu. Ia sudah tua tetapi rambutnya masih hitam, perhiasan di kondenya lengkap, sedang di telinganya, si nenek memakai anting-anting emas. Perhiasan kepalanya bertabur mutiara, tampak terang berkilau. Tapi selain rambutnya yang hitam dan dandanannya itu wajah sangat jelek, hingga orang sulit untuk terkecoh olehnya apalagi hanya karena dandanannya yang mewah itu. Tiangkeng mengawasi nenek itu sambil melengak setian lama dan dengan perlahan-lahan kereta itu lewat di depannya. Matu Gim Soan terus mengikuti punggung si nona-nona berpakaian serba merah. Pakaian mereka itu tertiup angin, berkibaran, indah dipandangnya. Bab 18. Tiangkeng bertemu musuh besarnya anak muda berbaju kuning itu masih mengawasi rombongan itu. Baru kemudian sambil menoleh dia tertawa dingin dia melangkah menghampiri Tiangkeng. Berhenti sekonyong-konyong pemuda situ membentak, suaranya keras seperti suara guntur. Gim Soan terkejut hingga ia nirandek sejenak begitu suara itu berhenti, tubuh Tiangkeng lesat untuk lari ke arah rombongan kereta yang mirip kereta permaisuri itu. Semua nona mendengar bentakan Tiangkeng itu. Mereka segera menoleh dan melihat ke arah pemuda yang sedang berlari-lari ke arah mereka. Mereka heran dan mereka pun berhenti meniup seruling istimewa itu dan yang sedang mengipas pun berhenti mengipasi majikannya. Gim Soan heran. Mau apa anak muda itu pikir Gim Soan? Dia jadi ingin tahu, dia melompat dan berlari untuk menyusul Tiangkeng. Tak lama Tiangkeng sudah ada di depan kereta sedang menghadang kereta itu. Kedua matah, Tiangkeng bersinar tajam mengawasi ke arah nyonya tua yang ada di dalam kereta itu. Tiangkeng polos. Ia belum tahu tentang asmara. Meskipun nona-nona berpakaian indah itu cantik-cantik, ia tak menghiraukannya. Malah nyonya tua itu yang menarik perhatiannya padahal nyonya tua itu beroman jelek sekali. Mengapa mereka berpakaian merah semua pikir Tiangkeng? Siapa perempuan tua ini mendadak? Ia ingat pada perempuan jelek di kaki puncak si Yesin Hang sepuluh tahun lalu. Apa mungkin dia ini si jelek Unjie Giok pikir Tiangkeng? Sekarang Romain nyonya itu lebih tua dibanding dulu hingga Tiangkeng agak sanksi dibuatnya. Sepuluh tahun memang waktu yang lama, tapi Unjie Giok memiliki tenaga dalam yang sempurna, tak pantas jika ia jadi rongsokan seperti ini, pikir Tiangkeng. Mendadak Tiangkeng ingat kata-kata si nyonya tua itu ia menyebut dirinya Nyo-Nyo. Bukan kahun Cie Giok pun sudah biasa menyebut Nyo-Nyo untuk pengganti sebutan dirinya. Ingatan ini membuat putra Tsu Hojian berseru sambil melompat maju. Dugaan Gim Soan keliru, ia mengira dia disuruh berhenti oleh Tiangkeng. Nyonya, apakah orang siun tanya Tiangkeng dengan suara keras? Nyonya tua itu tetap duduk dengan tenang di bangku kereta, ia tak menghiraukan teguran Tiangkeng dan matanya tetap diperjamkannya. Ia mirip orang yang sedang tidur saja. Dan yang bergerak-gerak hanya bajunya saja akibat tiupan angin. Gim Soan mendengar pertanyaan itu. Ia sudah mendekati rombongan itu semakin dekat. Ia berpikir, bukankah angin Nyo Chu, si siluman yang namanya sangat terkenal itu sudah mati setengah tahun yang lalu oleh karena itu, ia mengawasi perempuan tua jelek di atas kereta itu dengan tajam. Dua orang nona yang berjalan paling depan sudah berjalan ke belakang, mereka melompat ke samping Tiangkeng dan kini mereka berada di kedua sisi anak muda itu. Mereka segera mengulurkan tangan mereka, kemudian menepuk bahu anak muda itu dengan bumbung bambu hijaunya perlahan, mereka menotok ke kedua jalan darah Cun Chiang di dekat kedua buah tetek Tiangkeng. Nyo Nyo sedang tidur. Mau apa kau berteriak-teriak membuat berisik saja hektometar seru Tiangkeng, kedua tangannya mengibas untuk menangkis serangan kedua nona itu. Nona itu tak dapat menahan tangkisan Tiangkeng yang keras, hingga keduanya terpaksa harus mundur dan terhoyung tiga langkah ke belakang. Wajah mereka pun berubah jadi pucat pasi karena kagetnya. Sementara sinyonya masih tetap tidak berkutik dari tempat duduknya. Tiangkeng melompat maju setengah jangkah, kedua tangannya ditekuk melingkar untuk mendorong ke depan. Ia pun membentak, orang Siun, apakah kau sudah melupakan peristiwa sepuluh tahun yang lampau di kaki puncak? Si Sin Hang kibasan tangan Tiangkeng membuat nona-nona di sisi kereta itu merasakan sambaran hawa dingin. Sebaliknya sinyonya tua tidak membuka matanya dan tetap tak bergerak. Tapi tangan bajunya melambai turun. Mendadak dia menyambar tangan Tiangkeng dengan cepat. Tiangkeng terkejut. Ia tak dapat berkelit. Lalu Tiangkeng meneruskan tangannya itu untuk dipakai menyambar tangan bajunya tua itu. Itu tipu silat Eng Jiao Mui, kuku Garuda dari Hoailem. Tipu silat ini hanya digunakan ketika sangat dibutuhkan. Karena sekalipun ketua Eng Jiao Mui sendiri, tak akan dapat mengerahkan tenaga sehebat itu. Kedua tangan baju itu bagaikan punya matu dan keduanya lolos dari sambaran Tiangkeng. Sebaliknya, setelah lolos, tangan baju itu kembali ke tempatnya semula. Keempat nona di kedua sisi kereta langsung bergerak maju. Dengan empat batang kipas bulu angsa, mereka terus menepuk ke arah si pemuda. Metu, Tiangkeng jadi merah. Sekarang dia tahu si nyonya tua benar-benarun dia giyok, musuh besarnya. Sekarang si musuh besar sedang bercokol di hadapannya. Meluaplah dendam selama sepuluh tahun yang ada di dadat Tiangkeng. Saking gusarnya di lain gebrakan, ia membuat lengan keempat nona itu terluka. Keempat nona itu mundur. Mereka merasakan nyeri. Mereka tidak mengira Tiangkeng demikian gesit. Tiangkeng tidak menghiraukan keempat nona yang kesakitan itu. Kembali ia maju ke depan kereta. Saat itu justru lima batang bang sing sudah menotok ke arahnya, tiga yang di tengah mencari jalan darah di dadat Tiangkeng. Dua yang lainnya ke kiri dan kanan. Kembali ia tidak hiraukan serangan itu. Dengan hanya satu gerakan, ia membuat lima batang bang sing itu gagal mengenai sasaran. Tiga nona yang di depan mundur. Yang di kedua sisi Tiangkeng mundur untuk menyerang lagi. Sekarang Tiangkeng insafia sudah terkurung oleh semacam tin atau barisan rahasia. Nona-nona itu tidak lihai tetapi karena gesitnya, mereka dapat berkelahi dengan teratur menuruti jalan tin itu. Tiangkeng berpikir ia akan sulit meloloskan diri. Maka ia harus berkelahi dengan sungguh-sungguh. Jim Soan menonton dari pinggir. Sekarang ia yakin si nyonya tua, Ang Ie Nyo Nyo, Unjie Jiok. Di kolong langit tidak ada orang yang dapat menggunakan tangan baju seperti senjata seperti yang diperlihatkan oleh nyonya tua ini. Melihat Tiangkeng terkurung oleh nona-nona berbaju merah itu ia puas. Ia baru tahu, meskipun Kera bersilat nona-nona itu tidak lebih lihai, sekarang ia tahu Nye Tong Sian Bu tak sederhana. Jika dulu aku bertemu dengan rombongan mereka ini, pasti aku sudah roboh titik pikir Tiangkeng. Jim Soan maju beberapa langkah. Ia menonton sambil memperhatikan pertarungan itu. Tiangkeng tidak mendapat kesulitan seperti dugaan pemuda berbaju kuning. Benar ia sudah terkepung, tetapi ia bisa melayani dengan siasat memeladiri. Jika perlu, setiap kali ia menghibas sedikit keras, ia bisa membuat pengepungnya mundur teratur. Jim Soan mendekati kereta. Tiba-tiba tolinganya mendengar bentakan keras. Berhenti Jim Soan terkejut karena seolah ia merasa tolinganya seperti tertusuk oleh sebuah jarum. Nona-nona itu taat pada seruan itu, semua nona berbaju merah itu langsung berhenti menyerang Tiangkeng. Mereka segera mengundurkan diri tetapi tidak bubar. Mereka masih mengurung di empat penjuru pada si anak muda. Tiangkeng pun diam, matanya mengawasi ke kereta. Sinyonya tua sudah bangun dari tidurnya, ia berdiri di atas kereta. Ketika ia membuka kedua matanya, sinar matanya itu tajam dan bengis. Dia turun dari kereta, berjalan perlahan menghampiri si anak muda. Bajunya yang gerombongan karena tubuhnya demikian kurus kering. Ujung bajunya panjang, dia berjalan tetapi tak terlihat kakinya, hingga ia mirip orang yang sedang berjalan di tengah udara. Tiangkeng mengawasi nyonya tua itu. Tanpa tahu apa sebabnya, ia agak jari. Segera ia memusatkan pikirannya. Ia hendak menegur nyonya tua itu karena ia takut didahului. Apakah kamu barusan sinyonya tua bertanya dengan suaranya dingin? Tiangkeng membusungkan dadanya. Aku bertanya mengenai peristiwa di kaki Syesin Hang sepuluh tahun lalu sahut Tiangkeng. Apakah kau sudah lupa pada peristiwa itu sinyonya tua memandang tajam sekali ke arah Tiangkeng? Jadi kau turunan orang situ itu tanya si nenek dengan bengis. Tidak salah sahut si anak muda dengan gagah. Metu sinyonya tua bercahaya. Dia tertawa lama sekali. Kepala sinyonya tua menengadah. Suara tawanya mirip suara burung hantu. Tak disangka dia dapat bersuara seperti itu. Sesudah dia tertawa cukup lama, keadaan jadi sunyi. Baru sesaat kemudian, dia membuka mulut lagi. Selama beberapa puluh tahun, kata dia sabar. Orang-orang yang telah binasa di tanganku, jumlahnya sudah masuk dalam hitungan ribuan banyaknya. Sungguh heran karena tak pernah ada anak cucu mereka yang datang mencariku untuk menuntut balas. Hari ini aku melihatnya juga satu di antara mereka, yaitu kau metu nyonya tua itu bersinar, tapi sekarang dia mengawasi Gim Soan untuk menegur si baju kuning. Kau ini siapa? Apa kau datang untuk membantu dia menuntut balas Gim Soan terkejut? Lah langsung maju tiga langkah ke depan. Ia memberi hormat sambil membungkuk pada si nyonya tua dengan sikap hormat. Aku tak kenal dengannya, bahkan Gim Soan menyaut. Tapi dia disela oleh si nyonya tua. Sambil menatap tajam nyonya tua itu berkata, Jadi kau di sini untuk menonton suara pertanyaan itu tak sebengis tadi, tapi Gim Soan tak puas mendengar sapaan yang dingin itu. Walau demikian, dia sedikit merasa jari. Ia menjurah sambil berkata lagi, dengan da'aku yang rendah punya urusan yang harus dibereskan, maka itu, kembali dia disela oleh si nyonya. Apakah kau hendak menanti selesainya urusanku ini dengan dia, baru kau hendak membereskan urusanmu itu Gim Soan mengangguk? Nyonya tua itu tertawa, suaranya nyaring dan tak sedap didengar oleh siapapun. Bagus. Bagus seru si nyonya tua. Aku tidak sangka kau masih begini muda tetapi kau tahu aturan kata-kata itu punya arti lain. Sebagai orang cerdik, Gim Soan dapat menerkamaksud si tua. Tertawa sinfonnya menyatakan jika dia menanti urusan si nyonya dan si anak muda beres, itu artinya tiangkeng sudah tak bernyawa. Ia tidak bilang apa-apa hanya mengawasi nyonya tua itu yang sudah langsung berpaling ke arah tiangkeng. Sambil menyingkap rambutnya, ungiegie berjalan mendekati pemuda itu. Tangannya kurus seperti tubuhnya. Angin silir meniup, Gim Soan bulu romannya berdiri. Dia rasa dia bakal menyaksikan peristiwa berdarah yang hebat.